32 negara dukung LGBT dan legalkan pernikahan sesama jenis Apakah Indonesia termasuk? Apa kalian tahu bahwa Belanda menjadi negara yang melegalkan LGBT lesbian, gay, bisexual, transgender pada tahun 2001? Tapi ternyata, tidak hanya Belanda yang sudah melegalkan LGBT Poyok 1 sudah merangkum 32 negara yang ternyata juga sudah legalkan LGBT Berdasarkan data The Human Rights Campaign, HRC kini terdapat 32 negara di dunia yang melegalkan praktik LGBT Diketahui bahwa yayasan kampanye hak asasi manusia tersebut sudah melacak perkembangan dalam pengakuan hukum pernikahan sesama jenis di seluruh dunia Ada 32 daftar negara yang sudah melegalkan hubungan sesama jenis Di antaranya Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Chile, Colombia, Costa Rica, Denmark, Ecuador, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Sepanyol, Sweden, Swiss, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, dan Uruguay Perlu diketahui bahwa sudah ada 22 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara nasional sesuai keputusan pengadilan Negara tersebut adalah Austria, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Meksiko, Slovenia, Afrika Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat Lalu setelah itu ada 2 lagi negara yang memperlakukan undang-undang pernikahan sesama jenis yaitu Afrika Selatan dan Taiwan Disusul lagi selanjutnya pada 8 Juli 2022 lalu Slovenia juga menjadi negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis Menurut negara Slovenia larangan pernikahan sejenis adalah sesuatu yang melanggar konstitusi Selain itu negara Slovenia juga memberikan waktu 6 bulan kepada parlemen untuk membuat undang-undang tersebut Diketahui juga bahwa ada 2 lembaga internasional khusus yang mengatur hubungan sesama jenis Pertama ada lembaga The Inter-American Court of Human Rights merupakan sebuah pengadilan HAM Inter-Amerika Lembaga ini termasuk lembaga peradilan independen dari organisasi negara-negara Amerika Setelah itu ada lembaga European Court of Justice, ECZ Lembaga ini berfungsi sebagai pengadilan tinggi di Uni Eropa yang pada tahun 2018 menetapkan bahwa semua negara UA diharuskan untuk mengakui pernikahan sesama jenis Lalu apakah Indonesia termasuk dalam daftar negara yang melegalkan LGBT? KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memberikan penjelasan bahwa di Indonesia LGBT adalah hal yang tabu khususnya karena ada aturan agama Terkait dengan kasus LGBT, Majelis Ulama Indonesia MUI sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktik hubungan badan dan perkawinan sesama jenis Tetapi diketahui bahwa para pelaku LGBT di Indonesia mengharapkan adanya perlakuan yang adil dari pemerintah Mereka ingin orientasi seksual tidak menjadi hambatan atau penghalang dalam bermasyarakat, berkarya, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembangunan Para LGBT di Indonesia ternyata juga sudah melakukan berbagai cara agar Indonesia bisa melegalkan LGBT melalui berbagai organisasi Lalu MUI menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan fatwa tentang LGBT ini pada tanggal 31 Desember 2014 untuk mengatur batasan dan norma dalam masyarakat Bahkan hingga saat ini terkait melegalkan LGBT masih terus menjadi kontroversi di Indonesia karena tentunya mayoritas muslim tidak menyetujui perbuatan yang melanggar syariat agama Nah menurut kalian gimana nih gengs? Terima kasih telah menonton!